Lonely broken eye Setelah sudah cukup lama menjalani hubungan asmara dan terlihat cukup serius dengan pria asal Kolombia bernama Mateo Rupanya kini hubungan cinta Dea Anissa dan kekasihnya tersebut terpaksa harus kandas di tengah jalan Mengingat keduanya yang memang harus menjalani hubungan jarak jauh Lalu apakah hal tersebut menjadi salah satu pemicu berakhirnya kisah cinta tersebut? Iya sendiri, iya jauh-jauh Sama aja karena emang kita masih temanan juga, masih berhubungan baik juga gitu Gak ada perbedaan sih karena mungkin karena kita jauh kan jadi kayak gak ada perbedaan Permasalahannya gak bukan karena itu sih gitu Ada satu dua hal aja, bukan karena long distance relationship juga Bukan karena ada orang lain juga Cuman emang ini kayak mutual decision aja gitu yang harus dilakuin Lalu apakah kini Dea sudah move on dan membuka hatinya untuk pria lain yang mencoba untuk mendekatinya? Aku sih gak ya, gak ngutup hati juga, gak kayak nyari banget juga Jadi ya jalanin aja lah, sekarang lebih fokus pekerjaan aja Halu aja 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 Sub indo by broth3rmax